Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys Ya tidak kurang suatu apapun guys Oke, kali ini kita akan bahas Batman lagi guys ya Batman bantet lagi nih guys Dengan warna yang terbaru Yaitu warna biru-biru agak black Kayak gitu guys Ini kalau sekilas digantungan gak keliatan nih Karena warnanya mirip banget sama yang warna hitam ini guys ya Cuman ini kayaknya menarik guys Warna birunya seru nih kayaknya Patut kita review Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka mau video ini bisa di-like, di-share, komen juga di-persilahkan guys Oke guys, let's check it out Yes guys, ini dia The Batman Batman apa The Batman ya? Bukan Batman Classic TV series Batmobile Ini yang The Batman guys Bagi yang belum nonton kedua mobil review ini Ini udah gue review ini dua-duanya guys ya Bisa klik aja di pojok kanan atas guys Nanti ada linknya disitu Dan kebetulan si classic TV series Batmobile ini Bakalan ada super treasure hunt-nya guys Gue gak tau tapi belum tau di lot mana gitu ya Cuman akan ada super treasure hunt-nya Kalau gak hot wheel gak menarik ya Cuman yang jelas itu yang gue tau Dari apa tuh? Teehunted kalau gak salah ya Dari Teehunted Facebooknya atau Instagramnya Dia pernah posting tuh fotonya ya guys ya Dan ini dia guys Dia adalah si classic TV series Batmobile Yang akan ada super treasure hunt-nya Dan yang sekarang yang akan kita bahas adalah Yang warna biru ini guys Yang warna biru dan sekilas Kalau gue Apa namanya? Nemu digantungan Itu gue gak nyadar kalau gue bener-bener liatin banget ya Karena ini warnanya mirip banget sama yang hitam guys ya Dan si kartunya pun juga mirip banget sama warna hitam Yang pernah gue review ini Ini sekilas nih kayak warna hitam loh guys Kalau dari jauh ya Karena birunya tuh bukan biru ngejreng Tapi birunya biru-biru agak black kayak gitu guys So langsung aja guys kita review ya Harusnya sih sama Cuman gue pengen nge-review aja Karena seru banget sih lucu gitu ya Langsung dari kartunya guys Hot Wheels Ada Batman disini Ada tulisan classic TV series ya Sama dengan yang sebelumnya Dia adalah nomor ke-78 ya Mobil ke-78 dari 250 mobil Dan ini adalah art kartunya guys ya Keren ya Warnanya kayak ini biru Birunya agak biru Emang biru tua Agak-agak kehitaman gitu guys ya Jadi nyaru gitu Nah ini pun juga kalau gak dilihat perhatian baik-baik Warna birunya bisa kayak agak warna kehitaman gitu guys ya Mantap Ini ada seri Batman Dan Batman itu ada 5 mobil ya guys ya Ini mobil ketiga Kalau gak salah yang The Batman pun Nanti akan keluar juga guys Yang versi warna bukan doffnya ya Yang agak-agak grey kalau gak salah ya Dia bukan doff tapi dia agak metallic gitu Metallic grey kalau gak salah ya Nanti kita akan review juga Kalau gak salah gue pernah dapetin itu ya Udah pernah dapet Nanti kita akan review juga Oke Kita ke belakang Ada tulisan HCW60 Harusnya berbeda Karena ini adalah yang pertama Dan yang pertama itu adalah kodenya HCT04 Nah harusnya disini juga HCT04 ya Terus classic TV series Batmobile Batman Jadi Batman ya Dan ini ada license-nya guys Warner Bros Ada Batman Ada DC Semuanya nih Sudah berlicense Ini harganya Dan ini barcode-nya ya guys ya Oke guys Langsung saja guys Kita akan bongkar Dan kita akan lihat nih guys ya Dan nanti kita bandingkan ya Dengan yang warna hitam ya guys Ada perbedaan atau tidak Harusnya sih sama ya Cuman dari sisi warna aja Harusnya perbedaannya guys ya Oke guys Mari kita bongkar Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya Kita taruh disini Dan mobilnya kita pinggirkan dulu guys sebentar Dan kita akan lihat di belakang seperti ini guys Tidak ada apa-apa Putih bersih Dan ini dia die case-nya Si bantet warna biru guys Mantap ya Birunya Menurut gue seru-seru banget birunya ya Dan kayak agak ada Agak bunglon-bunglon gitu guys ya Jadi kayak dia tuh Lihat Ini kan harusnya biru guys ya Cuman kalau diginiin Jadi kayak ada hitamnya tuh guys Keren loh Tuh Ini ya Tuh Jadi kayak agak-agak bunglon Menurut gue guys ya Tuh Jadi menarik nih guys Menarik banget ya Kayak kalau dimainin cahaya Ini bisa berubah kayak warna hitam tuh Ini kan biru ya Kelihatan biru gitu dong guys Nah pas gini Hitam dong guys Mantap ya Beda sama yang hitam ini guys Yang hitam ini dia hitam semua Ya Gak ada warna ini Makanya Yang bikin agak bingung itu Bagi gue gitu Ketika gue ngeliat digantungan Ini warna biru apa warna hitam ya Secara Mungkin agak-agak buta warna juga gue Tapi setelah gue perhatiin guys Memang dia bunglon guys Tuh liat tuh Keren loh Sebenernya ini Asli keren loh Warnanya ini agak bunglon guys Bunglon tuh maksudnya berubah warna Tuh liat ya Ada gradasi warna biru ke hitamnya guys Keren banget loh sebenernya Oke guys Langsung kita bahas dulu Seperti biasa Dari bagian bawah R13 Classic TV Series Batmobile TMNDC S22 Copyright 2021 Mattel Made in Malaysia 1186MJ1NL Hot Wheels Seperti yang tadi udah gue bilang ya guys HCT04 Kalau kita bandingin dengan yang warna hitam Harusnya sama guys ya Cuman disini P Disini R ya Ini R13 Ini P45 Tapi kalau kondisi tulisan Kondisi bentuk tuh semuanya sama ya Base nya plastik Bannya juga plastik gitu Dan ini kayaknya bakal gue Akan serok terus setiap kali keluar guys Karena lucu banget ya Asli lucu banget Gue suka banget nih guys Dengan versi Batman kuntet Sepertinya ya Batman bantet gini Nah ini guys Dari sebelah kanan Ada logo Batman nya Which is bagus banget ya Rapi seperti biasa Sama dengan yang warna hitam itu Dan keliatan nih guys Yang tadi gue bilang sekilasnya tuh Bunglon loh guys Ini sebenernya Warna cat nya tuh cat bunglon Antara biru dan hitam Jadi bagi temen-temen yang gak nyerok Ini sangat-sangat Rugi menurut gue Apalagi kalau temen-temen Fokusannya Batman Lihat nih guys Sebagian sini ya Nih tuh warna hitam kan Kelihatan agak hitam ya Terus ketika Ketika di Cahaya yang dibedain Itu dia warnanya biru guys Ada warna birunya Ini pun juga gitu Ini hitam ya Tuh Kelihatan agak warna birunya Tuh Ya Mantap guys Oke Warna merahnya disini Stripe nya juga bagus Dan pelak nya pun sama ya Pelak Oh pelak nya agak beda guys Yang ini warnanya gray yang biru Dan ini warna yang hitam tuh ada Chrome ya Bedanya disitu Tapi dari sisi semua pola pattern Dan decal tamponnya Semua sama ya guys Tidak berbeda ya Dan dari sisi Batman logonya Lebih rapi yang ini guys ya Dibanding yang ini Yang ini agak Beleberan ya guys ya Mantep Dan gue suka banget sama warna birunya ini guys Asli gue suka banget Gak nyangka ternyata bunglon guys Agak-agak bunglon lah Mungkin gak full bunglon Tapi ini menurut gue bunglon guys Chameleon paint Chameleon paint Chameleon Chameleon Atau chat bunglon Kita ke sebelah kanan Eh kiri guys Ya sama juga nih Tuh kelihatan banget kan guys ya Oh ini hitam ya Ini biru Tuh Ada warna birunya Jadi agak-agak berubah ya Ini juga disini guys Ini yang di hitam Terus ketika tengah cahaya lain Dia berubah jadi biru Biru hitam Biru hitam Mantap Oke Dan ini sama logonya juga rapi guys Jadi ini dua-duanya rapi ya Mantap Ini juga ada Apa nih Yang garis kotak biru ini Sama dong Dengan yang disini Oke Ada perbedaan nih guys ya Ketikanya warna hitam Garis kotak yang ini Tidak ada warnanya ya Jadi dia memang Cuma sekedar daikal aja Eh sekedar cetakan daikas Yang ini guys Ini yang kotak ini ya Nah sedangkan yang ini Birunya tuh Dikasih warna biru guys ya Disini Di bagian kotak ini Tuh kayak digaris Digarisin tuh Kalau yang disini pun Juga sama nih Digarisin juga ya Jadi Antara yang hitam dengan yang biru Tuh ada perbedaan disitu ya Kalau ini gak ada Gak ada garisnya Jadi cuma sekedar Kayak cetakan daikas Kalau ini dikasih warna biru Pembedanya guys Mantap Jadi ada perbedaan disitu guys Oke Terus warna merahnya sama nih Stripping merahnya Ini juga di bagian belinya Juga sama ya Terus bagian abu-abunya juga ada Sama nih Dengan yang Yang itu warna hitam ini Oke Dan kita ke bagian depan Kita langsung bandingin aja guys ya Tidak ada perbedaan Hanya di perubahan warna saja Dan kalau liat tuh Ini kan biru ya Kalau misalnya diginin Agak-agak berubah hitam guys tuh Ya keren ya Ini hot wheel Diem-diem Menambahin ini guys Nambahin warna yang keren Dan grillnya pun sama ya Grillnya pun sama Cuman beda warna doang Di bagian atas Cup mesinnya juga Pun sama ya Ada yang warna merah Untuk batmannya Di tengah Sama juga nih Yang warna abu-abunya juga Polanya sama Ada X disini Dan X disini juga sama Dan itu cetakan ya Disini juga cetakan Bukan dekal saja Ada tamponya Tapi ada cetakannya juga Di bagian kacanya juga sama guys Kacanya dia dikasih warna Yang apa nih ya Smoky black banget ya Si bagian kacanya Dan ada sirinenya juga sama nih ya Lampunya yang tengah Atas ini sama Jadi untuk interiornya pun Menurut gue sama Warnanya grey juga ya Warnanya grey tidak berbeda Oke Dan ini di bagian belakang Juga sama Hot wheel sama ya Cuman beda di warna saja Untuk pattern, pola, dekal Dan segala macamnya sama Cuman ada perbedaan lagi guys Nah Ada dua perbedaan Dan yang ini birunya nih Di bagian si Apa namanya Pertemuan kotaknya ini Ini tidak diwarnain ya Tuh Yang bagian hitamnya tidak diwarnain Kalau ini diwarnain birunya Biru agak cemerlang gitu guys ya Dan ini pun juga nih Di bagian belakang ya Ini pun juga Tidak ada warna sama sekali Yang kotak ini Dan ini jadi diwarnain kotak gitu Warna biru Jadi Gak tau kenapa Mungkin emang Si yang warna biru ini Kayak ditambahin Pembeda Garis pembeda gitu ya Liningnya ya Liningnya tuh dikerengin Selain kayak gitu guys Mantap Oke Kita ke bagian belakang Ke bagian Si ininya guys Atau kenal potnya ya Atau roketnya Itu sama persis ya guys ya Bahkan yang untuk Warna greynya ini Yang samping dari Signal pot tengah ini Sama juga warna grey ya Bentuknya pun sama Ya Polanya juga sama Di bagian kenal potnya Kita lihat Ini kelihatan banget Ada titik-titiknya Gini guys ya Ada titik-titiknya seperti ini Kalau yang disini Ada kelihatan juga guys Cuman mungkin dia overpaint ya Ada kelihatan juga Ternyata titik-titiknya gini Cuman dia memang overpaint Jadi gak terlalu kelihatan Kalau ini kelihatan banget ya Si griginya ini guys Yang melingkar ini Mantap Ya Oke Kita macroin kali guys ya Untuk lebih jelas lagi Oke guys Sudah kita macroin Langsung ke logonya guys Mantap ya Logonya rapi banget ya guys ya Dan ini warna birunya Mungkin bisa kelihatan guys Tuh Kenapa nih Kalau misalkan gitu Jadi kayak ada Sinaran dari cahaya yang berbeda Jadi berubah jadi gelap gitu guys ya Tuh Tuh Tentu ada kayak Bukan pure biru ya Ada warna agak hitam-hitamnya gitu guys Kalau dilihat Pelan-pelan gitu ya Tuh Lihat Ini kan kayak hitam nih guys ya Disini Tuh Ini kalau ini Dikinin agak biru guys Tuh Ya Jadi perubahan-perubahan warna Coloring-nya itu guys Boomlon-nya itu ya Ini bagian si Apa Cup mesinnya ya Yang tadi ini adalah Ini Biru elektrik lah Gue bilang ya Biru elektriknya itu Kelihatan guys tuh Ya di kotak-kotak ini Ini bagian grill-nya guys Oke Nah ini dia guys ya Kalau mendekati bisa gak Agak Susah Nah ini ya guys Grill-nya seperti ini guys Mantap ya Keren Ini bagian lampunya juga nih guys ya Nah ini juga nih Ke bagian logonya Bagus juga ya Rapi ya guys ya Logo yang gini Dan ini elektrik Biru elektriknya guys Yang melingkar Yang mengotakkan Si pintunya nih guys Itu Jadi kayak Diwarnainya Warna nyala gitu guys Birunya nyala Nah ini dia guys Yang bagian-bagian Monglonnya ya Gak tau sih Bisa kelihatan gak ya Nah tuh guys Cetnya tuh agak beda tuh Disini kayak agak Agak kereng gitu ya Birunya tuh Biru kereng gitu Yang ada warna hitamnya Kita ke bagian belakang guys Seperti ini Hot wheels-nya tuh Rapi juga ya Bagian merahnya juga Dan biru elektriknya juga ada nih guys Yang kotak ya Mantap Nah ini dia guys Bagian interiornya Setir kiri Dan itu ada Personalnya guys ya Mantap Oke dan ini Ada depan Smoky Black Seperti ini Dan ini ada X-nya guys Tuh Mantap ya guys Dan ini yang tadi gue bilang Ini gerigi-gerigi ini ya Kelihatan banget Di sini ya Dibanding yang warna hitam Itu gak terlalu kelihatan Guys Kalau yang warna hitam Itu kayak gini guys Overpaint ya Jadi kayak Chatnya beleberan Yang warna hitam Jadi gak kelihatan Ada si gerigi ini nih Yang gerigi di sekitar Kenal kot roketnya Kali ini guys ya Dan ini sayapnya Wing-nya juga bagus guys Mantap Bagian bawahnya seperti ini Ya Tidak ada Pembedaan Seperti itu guys Gue suka nih Malah logonya guys ya Rapi banget Mantap ya guys ya Oke guys Sudah kita makroin Dan sudah kita review Secara detail juga guys Sekarang kesimpulannya Gimana guys Gue sih akan gue Fokusin nih guys ya Insya Allah akan gue fokusin Jadi setiap kali keluar yang warna baru Gue akan beli Dan jangan khawatir guys Kayaknya banyak banget Digantungan ya Bertebaran ya Yang awal-awal yang hitam itu jarang Ternyata Ketika disupply lagi Sama Indomart dan Alfamart Itu banyak banget Dan sampai sekarang Gue masih sering banget Nemuin yang warna hitam Plus warna biru Jadi Kayaknya ini barang juga Gak akan Hilang dari peredaran sih guys ya Kecuali nanti yang Super Treasure Hunt Semoga ada tuh nanti guys ya Yang warna pink itu ya Mantap tuh kayaknya pinknya Cuma pasti akan baku hantam sih Kalau digantungan Jadi menurut gue nih Oke banget untuk kita koleksi Apalagi yang warna biru ya Dia ada unsur-unsur Cat bunglonnya guys Jadi ada perubahan warna Dari biru ke hitamnya Jadi kalau kena cahayanya itu Bagus gitu ya Jadi gak Gak pure biru dia Dan ada pembeda juga Disini ada biru elektriknya dia Ini yang lain tuh Warnanya jadi kelihatan ya Warna biru elektriknya Kelihatan Yang bagian cupnya Sama bagian pintunya Yang garis-garis kotaknya ini Yang ini tidak terdapat Yang warna hitam Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya Dan kalau suka sama video ini Nanti bisa di like Di share Comment juga di persilahkan guys Oke guys See you on the next video Stay safe and Peace out Peace out Peace out